Tim besutan Ruli N. Parnanto ini tampil percaya diri di pertandingan babak penyisihan melawan tim bisbol Jawa Barat yang digelar di lapangan Auri Santani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Senin pagi waktu Indonesia Timur. Tim bisbol Lampung Yudemotori Kapten David Uyung meraih kemenangan beruntun keempat setelah sebelumnya mengalahkan tim Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Tuan Rumah Papua. Kemenangan dengan skor 15-5 ini membawa bisbol Lampung di puncak klasmen bersama DKI Jakarta yang hingga saat ini juga belum pernah kalah, juga sudah mengamankan tiket melaju keempat besar semifinal. Untuk lawan di semifinal sendiri masih menunggu hasil pertandingan lainnya. Pelatih bisbol Lampung Iid Ahmad Munadi dihubungi via telepon menuturkan Lampung masih menyisakan dua partai penyisihan yakni melawan DKI Jakarta dan Banten. Namun hasil pertemuan nanti tidak mempengaruhi tiket untuk melaju keempat besar. Kenanti sudah mengamankan tiket empat besar, anak asuhnya tetap tidak mengendurkan permainan melawan di Jakarta. Karena melawan DKI Jakarta, partai yang bergensi, dan juga untuk menentukan peringkat klasmen. Terus di pelatih, para atlet sudah sesuai dengan adik-adik yang diperintahkan oleh pelatih dan hasilnya alhamdulillah pasukan menjalankan pertandingan ini dengan bagus dan menjalankan tugasnya masing-masing dari pilotnya maupun dari desainnya ataupun off-faintnya. Dengan kemenangan atas jabar, apakah sudah mengamankan posisi Lampung keempat besar? Untuk kemenangan ini, kita alhamdulillah sudah bisa mengamankan posisi di empat besar untuk di bawah berikutnya dan kini malah kita bisa sampai bisa memilih untuk lawan yang akan berikutnya bertanding. Sementara di pertandingan softball di Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura pada Senin pagi waktu Indonesia Timur, tim softball Lampung juga kembali meraih kemenangan atas peringkat ketiga prapon beberapa waktu lalu yakni tim softball Banten dengan skor meyakinkan 12-1. Peluang softball untuk meraih tiket semifinal sangat terbuka lebar jika bisa mengalahkan tim softball Papua Barat serta masih menunggu hasil pertandingan lainnya. Dari Jayapura, Papua, Leo Dampiari melaporkan.